PEMBICARA 1 Bung Karno bukan sekedar pejuang maupun proklamator kemerdekaan, melainkan peletak fondasi kebangsaan, pemerintahan, demokrasi, hingga kemajuan Indonesia. Terlebih juga sebagai pencerah dunia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa serta mengupayakan keadilan dunia. Sebab itu, Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang meneruskan dan mengembangkan langkah maupun gagasan besar Bung Karno. Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita. Jadilah Indonesia bangsa yang besar. Jadilah Indonesia mercucuar yang gemilang, yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia. Dalam acara yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan saat ini Indonesia semakin terpanggil mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan hingga perdamaian dunia yang abadi, yang menyebutkan misi tersebut telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi Dodo. Penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peringatan konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015 dan keberhasilan penyelenggaraan G20 serta posisi Indonesia saat ini sebagai Ketua ASEAN merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia. Megawati menambahkan bukti-bukti yang telah dijalankan dan berhasil dicapai oleh Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Soekarno tetap relevan hingga saat ini. Dari Jakarta, Rio Faisal, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.